Terima kasih. Pemotor ngebut, merasa satu kepuasan yang berbeda. Pada saat saya ngebut seperti itu, saya tahu bahayanya seperti apa. Tapi pada saat saya mengalami bahaya itu, saya mengalami kepuasan sendiri. Dan itu yang saya cari pada saat itu. Kurangnya komunikasi dengan orang tua saya. Kedua orang tua saya sibuk dengan kesibukan dalam pekerjaannya. Di saat perhatian itu kurang daripada kehidupan saya, saya mencari perhatian itu dari luar. Jadi akhirnya saya suka yang namanya balapan. Dari kecil saya dibawah sebuah aturan, misalnya kayak nggak boleh pulang malam. Semua begitu banyak aturan-aturan di dalam keluarga saya. Jadi akhirnya membuat saya pengen memberontak. Kalau orang berbuat A, saya pengen selalu berbuat B. Jadi saya selalu pikiran kenapa orang harus berbuat A, kenapa nggak melakukan hal yang berbeda. Adrian, sini sarapan dulu, nak. Minum susu sama makan notinya ya. Mayan dan anak kecil. Ini anak susah diatur. Disuruh minum susu, malah minum air putih. Adrian, mama mau tanya, semalam kamu dari mana? Mama tahu kamu semalam pulang malam kan? Sebagai hukumannya, sabtu ini kamu nggak boleh keluar. Kamu di rumah aja. Adrian, papa dan mama harapan kamu jadi laki-laki yang baik. Dan kamu jadi harapan sukses. Sebagai mama, udah kasih tahu dia, apapun saya tidak memperbolehkan, nggak pernah didengarkan. Udah, Adrian, Pak. Sekolah dulu ya. Saya kadang-kadang kalau udah keluar jahatnya, saya pukul dia. Tapi ternyata itu tidak menambah dia untuk takut, tapi malah makin menjadi. Baiklah, anak-anak. Untuk ujian di depan, pelajarannya seperti ini. Tolong kalian pelajari yang penting-pentingnya. Agar kalian dapat gila yang bagus. Ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Apaan sih, lo? Apaan ini, para berantem? Adrian! Kamu ini, Mr. Lalu aja, bukan masalah di keras ini. Mau jadi apa, kamu kan terus begini? Bapak yang sebut masalah, selalu nelaka. Bapak selalu banyak aturan. Kamu juga dari keras ini! Jadi pada saat kembali ke sekolah, saya mengalami begitu banyak benturan-benturan dengan guru. Tidak pernah bisa mengikuti aturan sekolah, saya sering berantem di sekolah. Saya berantem dulu tuh, bisa sampai, ya, sampai angkat kursi. Saya bisa lempar kursinya. Nih, baca surat ini. Surat pengeluaran dari pihak sekolah. Baca, Jiba! Kenapa sih, kamu selalu bikin keriputan terus di sekolah, sampai pihak sekolah mengeluarkan kamu? Kalau kamu nggak mau sekolah, ya sudah, jangan sekolah. Mama sama Papa capek. Kamu ini sama aja sama pemeluk kandang tua atau guardian. Andrea, kamu itu kok penerus Papa, ngerti nggak? Kalau kamu begini, kamu akan menyesal nanti. Lihat kamu, ingat omongan Papa dan nama ini. Capkan! Sudah, ma, ma, ada yang nggak mau lagi sekolah. Ada yang nggak mau lagi sekolah, ada yang nggak mau sekolah, nggak sekolah. Dikeluarkan dari sekolah, saya merasa jengkel, gitu. Tetapi saya berusaha untuk memberi dia pengarahan. Saya dikeluarin dari sekolah, sampai saya pindah sekolah, dan keluar lagi sekitar tiga kali, saya pindah sekolah. Jadi akhirnya, sehingga cerita, saya berhenti sekolah total, gitu. Saya isi hidup saya juga dengan pergaulan malam, seperti free sex, gitu, drugs, saya pakai narkoba. Terus kehidupan saya, saya isi dengan kehidupan malam, gitu. Itu dia. Hei, dari mana kamu? Di rumah teman, Pak. Kenapa? Sudah tiga hari kamu nggak pulang-pulang. Hah? Mah, kita beritahu, mah. Buat apa sih kamu minta uang terus? Adilian, kembalin lupet mama, Adilian. Diam. Adilian! Cepali! Papa, diam. Diam. Mama sama Papa sama aja. Bawel! Emosi, ya kan, dengan saya pukulin mama saya, saya pukul Papa saya, saya banting bareng, saya banting TV, gitu. Orang tua saya benar-benar nggak bisa melawan dalam posisi karena perilaku saya yang membuat mereka nggak bisa melawan, gitu. Saya juga jarang pulang ke rumah, gitu. Saya kerja di bengkel. Malam saya pergi, gitu, pulang pagi. Terus yang ngebuat kehidupan saya nggak pernah ada yang namanya istirahat, gitu. Jadi, akhirnya ngebuat badan saya terus makin lemas, makin nge-drop. Adrian. Iya. Kenapa? Keliatannya kamu kurang sehat. Enggak, Bang. Baik-baik aja. Yang bener? Iya. Kalau kamu sakit, biar saya yang gantiin kamu hari ini. Kamu istirahat aja, deh. Ayolah, kamu istirahat aja. Oke, istirahat ya, Bang, ya? Iya. Makasih ya, Bang. Kamu kok sakit nggak ngabarin aku? Enggak. Kamu selalu dari siapa aku sakit? Dari temen kamu. Katanya kamu sakit. Makanya aku bawain makanan buat kamu. Makasih ya. Nanti aku makan. Yang, kenapa kamu mau tinggal di sini? Lebih baik kamu pulang ke orang tuamu, supaya kamu dibawa berobat. Ah, kamu tahu apa seolah orang tua saya? Mereka tuh banyak aturan. Saya nggak suka tinggal di sana. Nah, kamu tuh ya dikasih tahu, malah kamu kayak gini. Makanya hidup kamu tuh susah kayak gini. Kalau kamu nggak mau diajak bicara, aku pulang aja nih. Pulang, deh. Pulang. Yaudah. Pulang. Nah, pada saat itu saya punya pacar. Dia bilang, suruh saya untuk bertobat. Tapi itu membuat saya jadi, apa ya, namanya dalam posisi seperti itu, saya ngerasa, saya nggak pernah salah dalam posisi itu. Saya ngerasa saya seneng, saya happy, ya kan. Apa yang saya mau, saya dapat. Pada saat itulah, saya tinggalin pacar saya itu. Di tengah saya sedang sakit, saya mengalami sebuah yang namanya kekosongan, hampa. Saya punya temen banyak, tapi terasa nggak punya temen. Saya, pada saat saya juga udah putus dari pacar saya, selama ini saya mungkin bisa sharingan dari kehidupan saya, apa yang saya kurang, apa yang saya rasakan. Tapi itu semua hilang, saya udah jauh dari orang tua. Nah, di saat kekosongan itulah, saya ngerasa, kok ada sesuatu yang kurang nih, ada sesuatu yang hilang. Saya punya ketakutan sendiri. Saya punya ketakutan, apa yang saya lakukan ini apakah salah. Saya mulai mengoreksi kehidupan saya. Nah, disinilah, saya mulai mencari, sosok, apa yang sebenarnya saya butuhkan. Karena saya nggak punya temen sharing, saya ingat, gimana, saya pertama kali saya berdoa, saya bilang, Tuhan, kenapa hidup saya jadi seperti ini? Kenapa hidup saya jadi seperti ini, Tuhan? Saya mohon pertolonganmu, Tuhan. Saya mau menjadi orang yang baru, Tuhan. Saya mau perbaiki diri, Tuhan. Tolong saya. Nah, disitu saya ngerasa, Tuhan, Tuhan sayang sama hidup saya. Disitu saya mau tosin buat, saya mau berubah, Tuhan. Tolong Tuhan pimpin dalam kehidupan saya. Saya merasa, Tuhan. Iba, lihat dia mukanya kusut, bajunya bau, bau yang nggak enak. Bau, adrian banyak salah dan selalu buat mama dan papa susah. jadi akhirnya saya memutuskan kembali ke dalam keluarga saya. Saya bilang orang tua saya, saya mau bertobat. kalau benar-benar, kalau benar-benar kamu mau bertobat, kamu harus berdekatkan diri sama Tuhan. Tidak ada kata terlambat, sayang ya. Dengan peristiwa adrian, saya akan merubah hidup saya. Lebih banyak mengasihi anak saya, lebih memperhatikan. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetop. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Pada saat ibadah itu, saya mendengar seorang hamba Tuhan mencaringkan bagaimana pertobatan itu harus memberi diri kepada Tuhan untuk berserah, mau diubahkan Tuhan. Saya merasa, Tuhan sayang sama hidup saya. Di situ saya mau berubah Tuhan. Dalam perjalanan hidup, setelah saya bertobat, ternyata itu semua gak mudah. Bukan seperti membalikan telapak tangan. Ternyata begitu banyak proses terjadi dalam kehidupan saya. Begitu banyak cobaan, begitu banyak ujian yang seringkali itu keluar daripada keinginan saya sendiri. Saya bergumul, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan mampukan saya untuk saya bisa berada di dalam jalan Tuhan, di dalam pertobatan, di dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana saya setiap hari saya membaca firman Tuhan, tapi seringkali saya jatuh dan jatuh lagi. Akhirnya saya menemukan sebuah kekuatan dari firman Tuhan, yaitu Filipi 3, ayat 7-9. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus, Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Supaya saya bisa melepas segala keterikatan saya itu menjadi sebuah kejijikan. Jadi akhirnya satu titik, saya jijik dengan perbuatan saya. Saya belajar bagaimana ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan, saya belajar bagaimana bisa mengasihi orang, itu semua proses. terima kasih. Kuliah lagi? Kuliah? Kali ini Adian mau kuliah serius. Bener-bener serius. Adian mau lanjutin dari paket C. Habis itu Adian masuk kuliah. Boleh? Gak salah denger nih, Mama. Bercanda kali kamu, nak. Aduh, Mama. Seharusnya Mama tuh dukung. Kita beri support dia. Papa dan Mama men-support kamu. Apa maunya kamu? Makasih ya, Ma, Pa. Setelah dia lulus dari paket C, dia meminta untuk kuliah lagi. Kuliah dia di Taiwan. Saya pengen apa yang apa yang apa-apa yang saya harapin, saya pengen bisa memenuhi. Setelah selama ini saya menyakiti mereka, saya pengen tunjukin kalau saya bisa. Setelah saya selesaikan sekolah di sana, saya pulang ke Indonesia dengan membawa ijazah saya. Saya bisa tunjukin ke orang tua saya, ke keluarga saya, lingkungan saya, kalau ternyata pertolongan Tuhan itu sanggup mengubahkan kehidupan saya. Saya bersyukur bagaimana Tuhan telah mengubahkan sudut pandang cara berpikir saya dari yang dulu kalau segala aturan itu telah mengekang kehidupan saya. Tapi ternyata aturan itu oleh karena kasih yang begitu mendalam terhadap anaknya sehingga mereka membuat aturan-aturan agar anaknya tidak terjerumus di dalam dunia yang tidak baik. dan saya merasakan kasih orang tua itu begitu mendalam seperti Tuhan mengasihi saya. Dulu saya mendidik anak dengan kekerasan, dengan disiplin. Dengan itu ternyata salah. Kita tuh harus memberi dia lebih rasa kasih sayang, memperhatikan kehidupannya dia. Saya bersyukur Adrian sudah berubah dan bisa membanggakan dalam keluarga. Dari kecil saya memang sudah mengenal Yesus. Tapi pada saat pengalaman pribadi bersama Tuhan, pada saat saya di masa lalu saya, saya mengalami sebuah kekosongan, saya baru mengenal Yesus siapa bagi saya. Saya benar-benar tidak ada kata lain, Yesus itu adalah sahabat dalam kehidupan saya, tanpa Yesus hidup saya adalah mati. Karena di luar Kristus, kehidupan saya adalah binasa, kehancuran, dan Tuhan telah mengubahkan secara pribadi kehidupan saya. Adrian yang dulu sudah mati, Adrian yang dulu sudah lewat, tapi Tuhan ubahkan 100% dengan Adrian yang baru. Itu semua pekarya Tuhan. Bukan karena kekuatan saya, saya tahu saya punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, dan Tuhan yang penuh dengan kasih.